Pasca penangkapan 9 komplotan geng motor kemarin, tim Macan Polresita Jambi melakukan atau menetapkan 8 orang geng motor menjadi atau masuk ke dalam daftar pencarian orang di kota Jambi ini atau DPO. Nah, kamu tanggunglah perbuatan kamu. Sekarang kamu bakal dicari pak polisi. Gimana informasinya? Kita tengok sama-sama lor di pantauan Bang Jack. Tim Macan Satreskrim Polresita Jambi menetapkan 8 orang anggota geng motor di kota Jambi masuk dalam daftar pencarian orang. Hal ini disampaikan oleh Kasatreskrim Polresita Jambi Kompol Afrito Marparo. Di Bada Pasca mengamankan 9 orang komplotan geng motor beberapa waktu yang lalu, polisi saat ini tengah membururkan para pelaku yang ikut dalam aksi kriminalitas tersebut. Ini kasus ini berjumlah 8 orang yang sedang kita lakukan pengejaran sekarang. Untuk barang bukti, bisa kita lihat bersama-sama di depan kita. Sudah terlihat beberapa barang bukti kajam yang digunakan untuk melakukan aksinya. Usia anak-anak ini di rentan 14 sampai usia 16. Yang dewasa, ada 2 orang. Yang dewasa ini patut juga merupakan ketua atau penotak dari pelaku kejahatan jalanan ini. Dalam seminggu terakhir, setidaknya polisi sudah mengamankan 13 komplotan geng motor yang terdiri dari beberapa kelompok di kota Jambi yang melakukan aksi penyerangan di TKP Taman Angkrek, Taman Jaksa, Kebun Jeruk, dan Sijenjang. Para pelaku yang ditangkap tersebut memiliki peran sebagai eksekutor dan hingga joki atau yang bertugas mengendarai sepeda motor. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita senjata tajam pelaku seperti celurit, parang, egrek, hingga pedang. Di Basanjaya, JAK TV, melaporkan.